Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi selamat datang kembali di channel sidik mendes ini maaf ya akhir-akhir ini saya jarang upload dikarenakan saya sedang ada pekerjaan yang lain ya mohon maaf sekali tapi kali ini saya sempatkan untuk mengasih sedikit pengetahuan ke teman-teman buat kalian yang belum tahu cara mengukur transistor horizontal dari TV tabung saya akan tunjukkan caranya ya ya biar cepat aja langsung ya pertama-tama kalian siapkan transistor horizontalnya misalnya saya disini mau mengukur transistor horizontal dengan tipe C5143 ya kalian bebas ya kalian siapkan apometer kalian bebas mau menggunakan apometer digital ataupun apometer analog yang jelas sama saja pengukurannya yang membedakan cuma kalau apometer digital cuma pakai nilai kalau yang analog pakai jarum ya seperti itu kita langsung aja ke pengukuran saya menggunakan apometer ini apometer digital seperti ini buat kalian yang menggunakan apometer analog atau silahkan atur selectornya di kali 10 ya kalau untuk apometer digital kalian ganti menjadi mode dioda seperti ini ini ada transistornya cara mengukurnya sangat mudah sekali cara mengukurnya adalah seperti ini saya anggap kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya ya atau peralatannya untuk mengukur transistor horizontal ini nah caranya kalian tempelkan probitamin ini ke tengah ke tengah seperti ini ke pin nomor 2 dan yang merah ke pin nomor 1 seperti ini hasil pengukuran harus menunjukkan nilai ya seperti ini kalau di apometer analog jarum harus bergerak ya tapi tidak sampai angka 0 seperti itu lalu kita balikan yang merah ke pin 3 dan yang nomor 2 masih ditetap nomor 2 ya pin probitam di pin nomor 2 yang ini pindahkan ke pin nomor 3 yang merah ini harus menunjukkan nilai ya menunjukkan nilai seperti ini tidak sampai angka 0 ya kalau transistor sampai angka 0 seperti ini itu artinya transistor itu sudah rusak ya dan patut diganti lalu kita balik yang tengah kita disimpan di tengah yang merah kita simpan di pin nomor 2 dan yang ini pin nomor 3 harusnya tidak menunjukkan nilai seperti ini ya harus diam saja tidak menunjukkan nilai apa-apa kita pinah ke nomor 1 yang hitam ini ke nomor 1 nah tidak bergerak ya nah itu artinya transistor ini dalam keadaan baik-baik saja ya nah mengapa bisa dikatakan baik-baik saja karena hasil pengukuran pun normal tidak ada yang short ya seperti itu jadi begitulah cara mengukur transistor horizontal mengapa saya mengajarkan bukan mengajarkan ya saya memberikan sedikit pengatauan tentang cara mengukur transistor horizontal karena karena kalau kalian mulai bermain dengan tipi tabung kalian pasti akan menemukan masalah yang sama ya seperti ini karena masalah kerusakan transistor horizontal sangat-sangat banyak ya nah dan sebenarnya saya juga punya sebuah servisan tipi servisan tipi ya ini adalah tipinya sebenarnya saya sudah membuat videonya untuk video servis ini jadi tipi ini sudah berjalan normal ya ini adalah tipi cina dengan ukuran 14in mungkin next ya saya uploadnya saya mau upload ini dulu biar setiap tutorial yang saya kasih ke kalian itu berjalan per episode ya jadi lebih mudah untuk dimengerti seperti itu nah jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya untuk video servis tipi yang itu dengan cara kalian langsung aja klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video saling ditutupnya dari channel ini yang insya Allah bermanfaat buat kalian ya begitu ya mungkin hanya video pendek ya untuk kali ini untuk cara mengukur transistor horizontal semoga bermanfaat jika kalian terasa video ini bermanfaat bagi orang lain silahkan kalian share ke teman-teman kalian di media sosial kalian jangan lupa untuk like juga dan jangan lewatkan upload selanjutnya atau video terbaru dari channel ini dengan cara klik subscribe tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan bell notifikasinya ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh